Diskusi antara para jenderal, penasihat militer, dan wakil jenderal segera berakhir. Jitian Singh diam-diam menggali ke dalam tanah dan meninggalkan kam iblis. Apakah dia masuk atau keluar dari kam, dia tidak mengungkapkan keberadaannya dan tidak ditemukan oleh siapapun. Saya tidak menyangka bahwa ahli iblis ini, yang belum pernah melihat saya sebelumnya, akan mengetahui nama dan perbuatan saya dan waspada terhadap saya. Mereka ingin melaporkan ini ke Istana Iblis Surgawi dan membiarkan Kaisar Iblis Kuno membuat keputusan. Jika Kaisar Iblis tahu bahwa saya berada di perbatasan Laut Timur, membantu Taiyi melawan pasukan iblis, apakah dia akan memimpin pasukannya? Atau, akankah dia mengirim komandan iblis Mingye ke Laut Timur untuk berurusan denganku? Saat Jitian Singh bergegas dalam perjalanan, dia diam-diam menghitung di dalam hatinya. Apakah itu Kaisar Iblis yang datang sendiri atau malam kegelapan Marsikal Iblis? Aku bukan lawan mereka saat ini. Keberadaan saya telah terungkap, dan setan-setan berjaga-jaga terhadap saya. Mulai sekarang, saya harus bergerak lebih diam-diam dan tidak ditemukan oleh iblis. Untungnya, saya membunuh Blutsura, dan pasukan iblis untuk sementara mundur dan tidak akan menyerang Laut Timur. Saya harap iblis akan fokus pada suku air, lalu saya akan memiliki kesempatan untuk menyelinap ke Sarang Kaisar Iblis dan menyelamatkan Yao Yao. Setelah mengambil keputusan, dia menjadi lebih berhati-hati. Satu jam kemudian, dia jauh dari kam iblis, menyeberangi Gunung Naga Salju, dan benar-benar memasuki Gurun Utara. Gunung Naga Salju adalah pegunungan yang mengjulang tinggi dengan panjang ribuan mil, dan juga merupakan celah antara Laut Timur dan Gurun Utara. Pegunungan Hitam Tandus ini seluruhnya terbuat dari bebatuan hitam ke abu-abuan. Namun, di sini dingin, dan kepingan salju berjatuhan dari langit sepanjang tahun. Seluruh Gunung Naga Salju juga tertutup salju putih, dan itu adalah pemandangan berwarna perak dan putih. Ketika Jitiansing melintasi Gunung Naga Salju, dia menemukan bahwa bagian dalam gunung dipenuhi dengan ratusan gua iblis dengan berbagai ukuran. Setiap gua iblis dapat menyembunyikan ribuan iblis, dan gua-gua itu terhubung satu sama lain. Lebih dari 30 ribu setan ditempatkan untuk menjaga garis pertahanan Gunung Naga Salju. Pasukan iblis lengkap, mengenakan baju besi hitam, memegang pedang, tombak, pedang, dan tombak, dan memancarkan aura iblis dan niat membunuh. Setan-setan ini semuanya adalah elit yang berpengalaman. Mereka menjaga garis pertahanan pertama antara Gurun Utara dan Laut Timur. Jitiansing menyelinap ke Gunung Naga Salju dan diam-diam mengamati situasi di dalam Gunung Naga Salju. Dia menggambar peta pasukan ras iblis dan meletakkannya di cincin interspatialnya. Alasan mengapa dia ingin mengingat ini adalah untuk mempersiapkan serangan di Gurun Utara di masa depan. Dia percaya bahwa bertahun-tahun kemudian, semua ras akan bersatu dan melawan ras iblis dari Gurun Utara. Pada saat itu, dia akan memberikan peta itu kepada Taiyi, dan itu pasti akan membantu pasukan ras akuatik menghancurkan Gunung Naga Salju dan berbaris ke Gurun Utara. Setelah meninggalkan Gunung Naga Salju, Jitiansing terus terbang ke utara, bergegas ke pedalaman Gurun Utara. Semakin dalam mereka pergi ke Gurun Utara, langit menjadi semakin gelap dan suram. Kepingan salju tebal melayang di langit, dan tanah tertutup perak. Ada gunung salju dan ladang salju di mana-mana. Suhu di sini sangat rendah. Bunga dan pohon biasa tidak bisa bertahan di sini sama sekali. Mereka akan dibekukan menjadi ampas es. Bahkan tanah di tanah telah membeku selama ribuan tahun dan sekeras baja. Jitiansing terbang lebih dari seribuli, tetapi dia tidak melihat lagi desa atau kota tempat ras iblis berkumpul. Sebelum datang ke Gurun Utara, dia telah melakukan persiapan terlebih dahulu. Dia mempelajari beberapa bahasa ras iblis sederhana dan memahami kebiasaan ras iblis. Dia tahu bahwa ras iblis tidak seperti ras lain, yang membagi wilayahnya dengan desa, kota, dan kerajaan. Ras iblis membagi pasukan mereka dengan ras dan membagi wilayah mereka dengan suku. Di mata semua ras di dunia, ras iblis itu sama. Mereka jelek, buas, dan licik. Namun pada kenyataannya, ras iblis Gurun Utara secara kasar dibagi menjadi tiga ras, ras iblis darah, ras iblis kegelapan, dan ras iblis asura. Ketiga ras semuanya mengolah teknik rahasia jalan iblis yang telah diturunkan sejak zaman kuno. Mereka semua memiliki bakat dan teknik rahasia yang berbeda. Ras setan darah paling ahli dalam menggunakan teknik rahasia ras setan darah. Ketika mereka menggunakan teknik pamungkas mereka, mereka akan menciptakan lautan darah yang menutupi langit dan menutupi matahari. Teknik yang mereka kembangkan dan metode yang mereka gunakan untuk meningkatkan kekuatan mereka juga sangat jahat dan kejam. Mereka menggunakan darah semua makhluk hidup sebagai sumber kekuatan mereka. Ras iblis kegelapan paling ahli dalam menggunakan kekuatan kegelapan. Tubuh mereka diselimuti kabut hitam dan ki iblis, dan mereka dapat menampilkan kekuatan yang membekukan tulang yang mengandung energi dingin kematian. Adapun ras iblis Asura, mereka paling terampil dalam pertempuran jarak dekat dan pertempuran. Mereka mewarisi ciri-ciri Asura yang legendaris. Mereka terlahir dengan kekuatan luar biasa dan tubuh yang sangat tangguh. Mereka memiliki pertahanan dan kekuatan yang kuat, kecepatan luar biasa, dan keterampilan tempur. Mereka membunuh mesin di medan perang. Tentu saja, ketiga ras tersebut secara nominal diperintah oleh istana iblis surgawi, dan mereka harus menghormati kaisar iblis kuno sebagai kaisar. Apalagi ketiga ras itu hidup bersama dengan cara yang berantakan. Mereka tersebar di antara berbagai suku dan wilayah gurun utara. Ada ribuan suku ras iblis dengan berbagai ukuran di gurun utara. Suku ras iblis yang lebih kecil mungkin hanya memiliki beberapa ribu orang, sedangkan suku yang lebih kuat memiliki puluhan ribu hingga ratusan ribu orang. Suku ras iblis yang lebih besar biasanya memiliki ratusan ribu orang. Hanya ada beberapa suku di gurun utara yang memiliki lebih dari satu juta orang. Mereka adalah suku paling elit. Dalam proses Jitiansing bergegas, dia terus-menerus bertemu satu suku ras iblis demi satu. Namun, setelah terbang sekitar tiga hari, dia masih berada di wilayah terluar gurun utara. Dia belum memasuki wilayah dalam gurun utara. Suku-suku yang dia temui tersebar di tanah es dan salju. Mereka semua suku kecil dan lemah. Di suku-suku kecil itu, sebagian besar anggota ras iblis berada di alam pencerahan mistik. Para elit di suku berada di alam inti primordial. Hanya orang-orang seperti kepala suku dan pendeta suku yang berada di alam asal surgawi. Ketika Jitiansing melewati suku-suku itu, dia berhenti untuk mengamati mereka. Dia bersembunyi di kegelapan dan mengamati kebiasaan hidup ras iblis. Dia mempelajari bahasa ras iblis asli dan belajar lebih banyak tentang kebiasaan dan adat istiadat mereka. Dia tahu bahwa mengenal diri sendiri dan musuh adalah kunci kemenangan. Dia bepergian sendirian di gurun utara. Sangat sulit untuk melintasi ratusan juta mil daratan dan ratusan suku ras iblis untuk mencapai sarang kaisar iblis. Apalagi saat ia harus menyembunyikan jejak dan auranya. Dia tidak dapat ditemukan oleh ras iblis. Ini bahkan lebih sulit. Setelah pertimbangan serius, dia memutuskan untuk belajar dan meniru ras iblis. Dia menyamar sebagai iblis. Hanya dengan cara ini dia dapat melakukan perjalanan ke gurun utara, menemukan istana iblis surgawi, dan menyelamatkan istrinya, Yun Yao. Dia bersembunyi di sebuah suku kecil yang terdiri dari sekitar 5.000 orang dan diam-diam mengamati dan belajar selama 5 hari. Dengan bakat dan kecerdasannya yang luar biasa, dia akhirnya mempelajari bahasa umum ras iblis dan memahami sebagian besar kebiasaan dan kebiasaan ras iblis. Pada malam hari kelima, dia diam-diam membunuh seorang pemuda ras iblis inti primordial. Kemudian, di bawah bimbingan pemakaman surga, dia menggunakan seni rahasia wayang dan menempelkan jiwanya ke mayat pemuda ras iblis. 1042 Malam itu, angin utara bertiup dan salju turun. Jitiansing memanfaatkan malam itu untuk meninggalkan suku iblis. Dia terbang melintasi langit dan terus terbang menuju pedalaman gurun utara. Saat ini, dia telah berubah menjadi pemuda suku iblis berusia 20 tahun. Tingginya lebih dari 10 kaki dan mengenakan baju besi hitam. Dia membawa pedang berat hitam yang selebar bangku di punggungnya. Seluruh tubuhnya memancarkan dimenki dan niat membunuh. Dia memiliki identitas baru. Dia adalah jenius nomor satu dari suku Ula, Olong. Selain jiwa ilahinya, tubuh, daging, dan rambutnya sepenuhnya berasal dari suku iblis. Bahkan jika komandan iblis alam pemurnian roh datang, dia mungkin tidak dapat menemukan petunjuk atau kekurangan apapun. Tentu saja, dia menggunakan jiwa ilahinya untuk mengambil alih tubuh Olong. Tubuhnya sendiri tertidur di dunia di dalam pedang. Saat terbang, dia berkomunikasi dengan Burial of Heaven menggunakan Divine Soul miliknya. Burit Heaven, metode rahasia wayang yang telah kau ajarkan padaku terlalu menakjubkan. Sekarang aku menyamar sebagai iblis, aku pasti bisa melewati Gurun Utara tanpa hambatan. Aku akan segera mencapai sarang Demon Emperor dan menemukan Yao Yao. Saya awalnya berpikir bahwa teknik rahasia wayang sangat misterius dan akan membutuhkan waktu lama untuk mempelajarinya. Saya tidak menyangka bahwa setelah Anda mengajari saya sekali, saya hanya menggunakan dua jam untuk berhasil mengambil alih tubuh Olong. Suara Burial of Heaven terdengar di benaknya. Dia berkata dengan nada serius, Malam ini, aku hanya mengajarimu teknik rahasia boneka. Ketika kamu lebih kuat, aku akan mengajarimu teknik rahasia doppelganger. Sebelum Anda mencapai alam pemurnian roh dan memadatkan jiwa ilahi Anda, jiwa Anda tidak dapat meninggalkan tubuh Anda. Bahkan jika saya mengajari Anda teknik rahasia boneka dan teknik rahasia doppelganger, Anda tidak akan dapat mempelajarinya. Sekarang setelah Anda mencapai alam pemurnian roh dan memadatkan jiwa ilahi Anda, dengan bakat dan pemahaman Anda, akan mudah bagi Anda untuk mempelajari dua teknik rahasia ini. Jitian Singh menganggup dan berkata dengan penuh harap, untuk saat ini, aku harus menemukan Yao Yao secepat mungkin dan menyelamatkannya dari sarang kaisar iblis. Setelah ini selesai, kamu harus mengajariku teknik rahasia doppelganger sesegera mungkin. Jika saya bisa mengolah tiruan, kekuatan saya pasti akan meroket, dan saya akan mencapai banyak prestasi yang tak terbayangkan. Alam pemurnian jiwa memang sebuah alam yang melampaui batas manusia dan memiliki segala macam kemampuan ilahi. Pada saat ini, dia bisa merasakan perbedaan antara tahap pemurnian roh dan tahap asal ilahi. Itu seperti perbedaan antara langit dan bumi. Burial of Heaven berkata dengan suara yang dalam, Tian Singh, saya harus mengingatkan Anda bahwa meskipun Anda telah memiliki tubuh iblis dan menyamar sebagai iblis, Anda tetaplah iblis. Tapi bagaimanapun juga, kamu bukanlah iblis sejati. Setelah Anda menggunakan seni bela diri rahasia, Anda akan mengungkap atribut kekuatan Anda, dan iblis akan melihat kekurangan Anda. Jika dia berurusan dengan iblis biasa, dia hanya perlu menggunakan seni bela diri dan teknik pedang biasa untuk menghadapinya. Tetapi jika Anda bertemu dengan pembangkit tenaga Finrace, Anda tidak boleh menggunakan seni rahasia Anda. Jika tidak, Anda akan ketahuan. Kegembiraan dan antisipasi Jitian Singh segera mendingin, seolah-olah sebas komberisi air dingin telah dituangkan ke atas kepalanya. Ini, sialan, aku sangat bersemangat sekarang sampai aku benar-benar lupa tentang ini. Pemakaman surga, ini tidak akan berhasil. Jika saya ingin menyelamatkan Yao Yao, saya pasti harus bertarung dengan pembangkit tenaga Finrace. Jangan bilang bahwa saya harus mengolah seni rahasia Finrace untuk tidak mengungkapkan kekurangan. Burial of Heaven berpikir sejenak, dan berkata dengan suara yang dalam, seni bela diri Rasfin biasa dan seni rahasia relatif sederhana. Dengan bakat dan persepsi Anda, Anda akan dapat mempelajarinya dengan sangat cepat. Tapi seni rahasia Finrace yang dalam dan kuat membutuhkan waktu yang sangat lama untuk berkultivasi. Selain itu, seni rahasia Rasfin sangat berdarah dan kejam. Anda tidak mungkin membantai orang biasa hanya untuk berkultivasi. Hanya ada satu cara sekarang. Cara apa? Hati Jitian Singh dipenuhi dengan harapan yang kuat. Burial of Heaven berkata dengan suara tenang, kamu perlu mempelajari beberapa seni bela diri Finrace sederhana dan seni rahasia untuk menghadapi Finrace biasa dan musuh. Tetapi Anda juga perlu mengolah sembilan pedang pemakaman surga untuk meningkatkan kecakapan pertempuran Anda untuk menghadapi pembangkit tenaga Finrace. Sembilan pedang pemakaman surga adalah seni pedang yang saya gunakan sebelumnya. Itu juga seni pedang yang dibuat oleh Kenshin sendiri. Ini adalah seni pedang paling sederhana. Meskipun tidak terlihat seperti seni rahasia Rasfin, itu juga tidak terlihat seperti seni sihir Ras manusia. Setidaknya itu tidak akan mengekspos identitas Anda. Mendengar kata-kata Burial of Heaven, darah Jitian Singh langsung mendidih. Matanya mengungkapkan kegembiraan yang dalam. Pemakaman sembilan pedang surga. Itu seni pedang yang kamu gunakan untuk mengusir Marsikal Zuo dan Turen saat aku pergi untuk menyelamatkan ayahku. Saat itu, Jitian Singh disandra oleh dua Finmarsals, dan dia pergi untuk menyelamatkannya sendirian. Pada saat kritis, Burial of Heaven Sol Doppelganger yang menggunakan seni pedang yang tak terduga dan ajaib untuk menyelamatkan Jitian Singh dan mengusir dua Finmarsals. Sejak saat itu, Jitian Singh sangat mengingat seni pedang Burial of Heaven. Dia telah lama memutuskan untuk mempelajari dua seni pedang dari Burial of Heaven setelah dia menerobos ke Sol Tempering Realm. Sekarang, keinginannya akhirnya akan menjadi kenyataan. Sembilan pedang pemakaman surga, itu adalah seni pedang tertinggi yang diciptakan oleh Kenshin sendiri. Hebat! Hanya dari nama teknik pedang ini, Jitian Singh dapat menebak bahwa ini pasti teknik pedang tiada taraf yang tak tertandingi di dunia. Namun, pemakaman surga berkata dengan suara rendah, Tian Singh, meskipun seniman bela diri Sol Tempering Realm dapat mengolah sembilan pedang pemakaman surga, Anda hanya dapat mengolah gerakan pertama dan kedua. Bagaimanapun, seni pedang yang diciptakan sendiri oleh Kenshin adalah seni pedang tertinggi yang setengah langkah dari alam ilahi. Apakah Anda berada di alam tempering jiwa atau alam sage bela diri di masa depan, Anda harus berkonsentrasi untuk mengembangkan seni pedang ini. Seni pedang sangat mendalam dan misterius. Bahkan jika Anda memiliki bakat dan pemahaman yang hebat, akan sulit bagi Anda untuk memahaminya dalam waktu singkat, apalagi mengolahnya. Jitian Singh sedikit kecewa. Dia dengan cepat bertanya, Pemakaman surga, menurut Anda berapa lama waktu yang dibutuhkan bagi saya untuk menguasai dua gerakan pertama? Jika hanya butuh tiga hingga lima hari, dia pasti bersedia mencari tempat untuk bersembunyi dan berkultivasi dalam pengasingan. Dia akan berkonsentrasi untuk memahami sembilan pedang pemakaman surga. Namun, Burial of Heaven berkata dengan nada serius, dengan bakat dan pemahamanmu, ditambah bimbingan dan bimbinganku, kamu akan membutuhkan setidaknya satu bulan untuk menguasai langkah pertama. Adapun langkah kedua, Anda mungkin perlu tiga bulan untuk menguasainya. Mungkin juga butuh setengah tahun. Sebulan, saya hanya bisa menguasai langkah pertama. Jitian Singh segera mengerutkan kening dan wajahnya menjadi pucat. Dia tidak percaya bahwa jenius nomor satu dari suku manusia akan membutuhkan waktu satu bulan untuk menguasai langkah pertama. Seberapa dalam sembilan pedang pemakaman surga? Seberapa kuat itu? Setelah diam lama, dia menghela nafas tak berdaya. Huh, lagi pula, itu adalah seni pedang tertinggi yang setengah langkah dari alam ilahi. Tidak akan mudah untuk menguasainya dalam waktu singkat. Lupakan saja, saya tidak akan mengolah seni pedang ini untuk saat ini. Aku tidak bisa membuang waktu lagi. Saya harus menyelamatkan Yao Yao secepat mungkin. Burit Heaven mendengus menanggapi, setuju dengan keputusannya. Malam berlalu dengan cepat. Keesokan paginya, Jitiansing terbang melintasi pegunungan yang tertutup salju dan menemukan suku berukuran sedang di pegunungan. Suku iblis ini menempati beberapa gunung dalam radius 100 mil. Ada lebih dari 80 ribu suku iblis di dalamnya. 1043. Suku kristal darah terletak di pegunungan. Di lembah yang luas, ada deretan rumah, yang membuatnya tampak seperti kota kecil. Klan iblis telah melubangi pegunungan dan bawah tanah di sekitar kota kecil untuk membangun banyak gua iblis. Puluhan ribu warga sipil klan iblis tinggal di gua-gua iblis. Sebagian besar orang di suku ini berasal dari Blood Demon Clan. Mereka pandai menggunakan teknik rahasia dari Blood Demon Sek. Sebagian besar anggota klan iblis berada di alam mistik. Ada lebih dari 200 prajurit alam inti asli, dan lebih dari 30 prajurit alam asal langit. Adapun prajurit Sol Raffining Realm, mereka hanya dapat ditemukan di suku besar dengan ratusan ribu orang. Prajurit terkuat di suku kristal darah adalah kepala suku, yang berada di alam asal langit level 8. Jitiansing tinggal di suku kristal darah untuk meminta informasi dan petunjuk, tetapi anggota klan iblis tidak mengenalinya. Tiga hari kemudian, dia menggunakan beberapa trik untuk mendapatkan peta gurun utara dari pemimpin klan iblis. Dengan peta ini, dia bisa memahami medan gurun utara dan distribusi kekuatan. Malam ini, dia sedang berjalan-jalan di kota kecil. Dia akan pergi ke sebuah rumah di sebelah timur kota untuk meminta beberapa informasi. Pemilik rumah itu adalah seorang pedagang yang berkeliling gurun utara. Dia mendapat informasi yang baik. Namun, begitu dia berjalan ke jalan, dia menemukan bahwa banyak warga sipil klan iblis bergegas ke jalan yang sepi. Ribuan warga jahat bergegas menuju gunung di belakang kota kecil dengan wajah penuh harap. Gunung itu adalah area terlarang dari suku kristal darah. Ada gua iblis raksasa di gunung, tempat kepala suku dan imam besar tinggal. Jitiansing melihat ribuan warga sipil bergegas ke daerah terlarang. Dia bingung. Apa yang mereka lakukan? Apakah sesuatu yang besar terjadi di suku kristal darah? Dia bergegas menghentikan seorang pemuda klan iblis yang sedang terburu-buru. Dia bertanya dalam bahasa klan iblis, Saudaraku, Apa yang akan kamu lakukan? Pemuda klan iblis menatapnya dengan heran. Dia bertanya dengan nada aneh, Saudaraku, Kamu bukan anggota suku kristal darah. Kamu pasti orang luar, kan? Jitiansing menganggup dan berkata, Benar. Saya anggota suku Ural. Saya baru datang ke sini dua hari yang lalu. Aku tahu itu. Pria muda iblis itu mengungkapkan ekspresi, Seperti yang diharapkan. Dia merendahkan suaranya dan berkata, Saudaraku, Hari ini adalah upacara pengorbanan darah suku kristal darah. Karena saintes dianugerahi gelar oleh Yang Mulia Kaisar Iblis setengah tahun yang lalu, Pada hari terakhir setiap bulan, Dia akan melemparkan seni mistik iblis kuno Dan mengirimkan mata air suci kepada orang-orang kita. Setiap bulan, Pada hari ini, Kepala suku dan imam besar akan mengadakan upacara pengorbanan darah Dan mengumpulkan semua orang ke altar primogenitor untuk menerima pembaptisan mata air suci. Apa? Jangan bilang suku Ula Anda tidak memiliki ini. Setelah mengatakan itu, Pemuda iblis itu menatapnya dengan ekspresi bingung. Jelas, Dia tidak mengerti. Jitiansing melambaikan tangannya dan buru-buru menjelaskan, Suku Ula kami terlalu kecil. Kami semua sudah tua, Lemah, Sakit, Dan cacat. Bagaimana kami bisa memiliki altar leluhur? Oh begitu. Pemuda iblis itu memandangnya dengan penuh simpati, Lalu tersenyum dan berkata, Tidak heran kamu meninggalkan tanah airmu dan datang ke suku kristal darah kami. Saudaraku, Sebentar lagi, Ikuti saya ke altar primogenitor dan terima baptisan mata air suci. Setelah Anda dibaptis, Saya jamin Anda akan dilahirkan kembali. Bakat dan bakat Anda akan meroket, Dan Anda akan segera menjadi ahli elit. Anda dapat tinggal di suku kristal darah kami di masa depan. Hanya di suku besar seperti kami Anda dapat memiliki masa depan yang lebih baik. Jitian Singh terkejut dan bertanya dengan tak percaya, Apakah mata air suci begitu ajaib? Bisakah itu benar-benar membuat seseorang terlahir kembali? Pemuda iblis itu buru-buru menganggup dan menepuk dadanya dengan bangga. Ini adalah sesuatu yang saya alami secara pribadi. Bagaimana saya bisa berbohong kepada Anda? Lima bulan yang lalu, Saya hanya berada di level ketiga dari Origin Core Stage. Setelah pembaptisan mata air suci, Saya telah naik ke tingkat kelima dari tahap inti asal dalam lima bulan ini. Bukan hanya saya, Tetapi setiap orang yang telah dibaptis oleh mata air suci memiliki bakat dan bakat yang terstimulasi, Dan kekuatan mereka berkembang pesat. Selain itu, Kami tidak akan berubah pada malam bulan Purnama, Dan kami tidak harus menanggung siksaan api ke cemerlangan bintang. Pemuda iblis itu masih berbicara dengan penuh semangat, Dan kata-katanya dipenuhi dengan kegembiraan dan kebanggaan. Ekspresi Jitian Singh telah berubah, Dan dia berpikir, Jadi begitu. Kutukan garis keturunan klan iblis telah dihilangkan, Dan mereka tidak lagi dibelenggu dan disiksa. Saya tidak menyangka bahwa hal yang membantu klan iblis menghilangkan kutukan dan belenggu adalah apa yang disebut mata air suci. Ketika dia berpikir sampai di sini, Dia memikirkan pertanyaan lain, Dan dia bertanya, Saudaraku, Apakah kamu tahu siapa gadis suci itu? Mengapa saya belum pernah mendengar bahwa ada perawan suci di suku kami? Pemuda iblis itu menggelengkan kepalanya dan berkata dengan serius, Aku juga belum pernah mendengar tentang dia sebelumnya. Dikatakan bahwa perawan suci dianugerahkan oleh yang mulia, Kaisar iblis, Lebih dari setengah tahun yang lalu. Namun, Gadis suci menyelamatkan kami dari rasa sakit dan siksaan, Dan dia bahkan merangsang bakat dan bakat kami. Di hati setiap orang, Perawan suci adalah dewi yang paling baik dan paling baik hati, Dan statusnya hanya lebih rendah dari leluhur pertama suku kita dan Kaisar iblis saat ini. Jitiansing sedikit mengernyit, Dan tebakan samar muncul di hatinya. Setengah tahun yang lalu, Bukankah setelah Yao Yao ditangkap oleh Kaisar iblis? Mungkinkah perawan suci dari klan iblis yang tiba-tiba dianugerahkan berhubungan dengan Yao Yao? Itu tidak mungkin. Yao Yao memiliki tubuh suci roh surgawi, Dan paling takut pada ki iblis yang memasuki tubuh. Selain itu, Dia tidak akan pernah berkubang dalam lumpur dengan klan iblis, Dan tidak akan pernah menjadi perawan suci dari klan iblis. Meskipun, Dia merasa ide ini tidak masuk akal. Jauh di lubuk hatinya, Selalu ada jejak kekhawatiran, Takut tebakannya akan menjadi kenyataan. Hei, Ada apa denganmu? Apa yang anda pikirkan? Pemuda iblis melihat bahwa dia terganggu, Dan melambaikan tangannya di depan matanya. Jangan hanya berdiri di sana, Cepat ikuti aku ke altar primogenitor untuk menerima baptisan. Kita harus cepat, Jika kita terlambat, Kita tidak akan mendapatkan tempat duduk. Setelah mengatakan itu, Pemuda iblis itu tidak peduli apakah Jitiansing mau atau tidak, Dan menariknya ke gunung di belakang kota. Tidak lama kemudian, Keduanya mengikuti kerumunan dan memasuki gua iblis di gunung. Dua iblis yang luas dan gelap dapat menampung ribuan orang, Dan ada altar kuno di dalam gua. Itu adalah altar primogenitor. Ketika Jitiansing dan pemuda iblis tiba, Lingkungan altar primogenitor sudah penuh sesak dengan orang. Mereka yang belum memasuki gua iblis hanya bisa berbaris di luar gua dan menunggu. Kepala suku dan imam besar sedang berdiri di altar, Memimpin upacara pengorbanan darah. Delapan ahli tahap asal langit dari klan iblis tersebar di sekitar altar, Dan bergandengan tangan untuk melakukan teknik rahasia, Menyebabkan altar primogenitor menyala dengan cahaya berdarah yang menyelaukan. Setelah seratus napas waktu, Kepala suku, Hai Priyes, Dan beberapa ahli menyelesaikan teknik rahasia. Altar melepaskan cahaya berdarah tak berujung, Yang berubah menjadi pilar cahaya berdarah yang melesat ke langit. Di atas kubah biru surga, Ki hitam misterius, Terbungkus aliran jernih, Segera turun ke puncak altar. 1044 Ketika energi hitam misterius yang melilit aliran jernih jatuh ke altar, Ribuan orang di gua iblis menunjukkan tatapan fanatik. Bagi banyak iblis, Mata air suci yang jernih dan tanpa cacat itu adalah air suci Yang dapat mengubah tubuh mereka dan menghilangkan rasa sakit mereka. Kemudian, Kepala suku dan pendeta tinggi mulai merapal mantra. Ribuan orang di sekitar altar primogenitor semuanya berlutut di tanah Dan membungkuk ke arah altar primogenitor. Kolam di bagian atas altar melonjak dengan cahaya berdarah Dan mulai mendidih seperti air mendidih. Mata air suci yang jernih dan tanpa cacat itu Segera berubah menjadi miliaran pilar air yang terbang ke udara Dan memercih ke tubuh orang-orang seperti hujan gerimis. Ji Tian Xing melihat dengan matanya sendiri Bahwa lusinan tetesan air kecil dengan cepat masuk ke dalam tubuhnya Setelah mendarat di tubuhnya. Kemudian, dia dapat dengan jelas merasakan mata air suci Membersihkan tubuhnya dengan cepat Menghilangkan kotoran di daging dan tulangnya Serta memperkuat tubuhnya. Tidak hanya itu, mata air suci juga memiliki jejak samar Kekuatan misterius yang masuk ke dalam darahnya Dan secara halus menghilangkan semacam kekuatan kutukan. Seperti yang diharapkan, Mata air suci telah menghilangkan kutukan garis keturunan iblis Dan memperkuat tubuh dan bakat mereka. Di masa lalu, Iblis dikutuk dan dibelenggu, Tidak dapat berkembang dan tumbuh. Mereka hanya bisa bersembunyi di gurun utara dan berjuang di ambang kematian sampai sekarang. Sekarang Kaisar Iblis telah kembali dan duduk di istana Iblis Surgawi. Para iblis memiliki orang suci yang dapat menggunakan mata air suci Untuk menghilangkan kutukan garis keturunan iblis. Setan semakin kuat dari hari ke hari, Dan ambisi mereka tumbuh dengan gila-gilaan. Mereka pasti akan menginvasi manusia, Yao, dan ras air. Cepat atau lambat, mereka akan menaklukkan dunia. Ji Tian Xing berpikir dalam hati. Ekspresinya menjadi serius, Dan kekhawatiran yang mendalam muncul di kedalaman matanya. Segera, ribuan orang di sekitar altar telah dibaptis dengan mata air suci. Setiap orang memiliki senyum gembira di wajah mereka saat mereka dengan bersemangat berdiskusi di antara mereka sendiri. Banyak iblis bahkan menerobos kemacetan mereka di tempat, Dan kekuatan mereka meningkat lagi. Mereka dengan bersemangat berseru. Gua iblis itu ramai dengan kebisingan dan kegembiraan. Kepala suku, yang tinggi dan kuat dan mengenakan baju besi emas, Dengan cepat melambaikan tongkat emas gelap di tangannya dan memberi isyarat agar semua orang diam. Menunggu sampai gua iblis tenang, Dia mengumumkan dengan nada serius, Hari ini adalah upacara persembahan darah klan kristal darah kita, Dan juga hari di mana anggota klan kita akan dibaptis dengan mata air suci. Selama beberapa bulan terakhir, Kami telah diberkati oleh Yang Mulia Kaisar Iblis dan dibaptis oleh Yang Mulia Sang Suci. Kami secara bertahap terbebas dari rasa sakit dan penderitaan, Dan kami telah terlahir kembali. Suku kristal darah kita semakin kuat. Kami memiliki lebih banyak jenius muda dan pejuang elit. Hari ini, selain upacara pengorbanan darah, Saya ingin mengumumkan dua hal penting. Saya baru saja menerima berita kemarin. Hal pertama adalah mengikuti perintah Yang Mulia, Raja Iblis. Setiap suku menengah harus memilih seribu prajurit dan berkumpul di Heaven Muat City. Segera, pasukan kita akan berbaris ke medan perang dan menyerbu Weswastelen. Saat suara kepala suku turun, Setan yang tak terhitung jumlahnya di dalam dan di luar gua bersorak gembira, Semuanya ingin mencobanya. Kepala suku melambaikan tongkat emas gelap dan terus mengumumkan, Hal kedua adalah melindungi orang suci. Yang Mulia Kaisar Iblis ingin memilih tim yang terdiri dari seratus penjaga pribadi untuk orang suci. Setiap suku dapat memilih satu ahli muda untuk pergi ke kota Baisan untuk berpartisipasi dalam kompetisi arena. Hanya seratus orang teratas yang bisa menjadi penjaga pribadi orang suci. Setelah dia mengumumkan berita ini, Setan-setan di dalam dan di luar gua menjadi heboh lagi. Setan muda yang tak terhitung jumlahnya dengan bersemangat berdiskusi dan bersorak, Berteriak bahwa mereka ingin berpartisipasi dalam pemilihan. Bagi para iblis, Tidak peduli apakah itu pergi ke medan perang untuk bertarung atau berpartisipasi dalam kompetisi arena, Menjadi pengawal pribadi saintes adalah sesuatu yang membuat darah mereka mendidih. Setan itu suka berperang, Haus darah, Kejam, Berdarah dingin, Dan licik. Ini adalah sifat mereka. Terutama saat menghadapi makhluk dari klan lain, Kebiasaan buruk iblis yang mengakar akan ditampilkan dengan jelas. Kepala suku melihat bahwa semua orang sangat bersemangat, Dan suara di dalam gua seperti guntur yang teradam. Dia melambaikan tongkatnya lagi untuk memberi isyarat kepada semua orang agar diam. Semuanya, Saya ingin mengingatkan Anda. Mereka yang ingin mendaftar untuk pemilihan prajurit harus setidaknya berada di tingkat kelima tahap pemahaman mendalam. Mereka yang ingin mendaftar untuk pemilihan penjaga pribadi harus setidaknya berada di level kelima tahap inti asal. Setelah upacara pengorbanan darah berakhir, Mereka yang ingin mendaftar dapat tetap tinggal. Grand Priest dan saya akan memilih dengan hati-hati. Mendengar kata-kata kepala suku, Kerumunan berdarah panas menjadi tenang. Lagi pula, tidak banyak orang yang memenuhi persyaratan. Ribuan orang di gua iblis telah dibaptis oleh mata air suci dan meninggalkan gua iblis satu demi satu. Mereka yang ingin mendaftar seleksi tetap berada di luar gua iblis dan tidak pergi. Orang-orang yang berbaris di luar gua iblis bergegas ke gua iblis untuk dibaptis oleh mata air suci. Jitian Singh dan pemuda iblis itu meninggalkan gua dan berdiri di samping batu besar di luar gua. Mereka tidak pergi. Iblis muda itu berkata dengan penuh semangat kepada Jitian Singh, Aku tidak menyangka bahwa Yang Mulia Kaisar Iblis akhirnya akan mengumpulkan pasukan untuk menyerang klan iblis di Gurun Barat. Hahaha, saya telah menghemat kekuatan saya selama lebih dari sepuluh tahun. Saya sudah lama ingin bergegas ke medan perang dan membuat nama untuk diri saya sendiri. Jitian Singh tidak memperhatikannya, dan hatinya dipenuhi dengan kekhawatiran dan kemarahan. Tapi dia berada di suku klan iblis dan tidak bisa mengungkapkan kebencian dan niat membunuh. Jika tidak, dia akan terungkap. Setan muda itu tidak menyadari ketidaknormalan Chen Xi dan melanjutkan. Awalnya saya ingin berpartisipasi dalam pemilihan pengawal pribadi dan menjadi pengawal pribadi yang mulia perawan suci. Tetapi persyaratan untuk berpartisipasi dalam seleksi adalah berada di level kelima dari Origin Core Stage. Bahkan jika saya dapat berpartisipasi, saya pasti tidak dapat memperoleh tempat pertama. Aduh! Yang mulia perawan suci seperti Dewi yang mendidik rakyat jelata dan menyelamatkan rakyat jelata. Jika saya dapat dipilih sebagai penjaga pribadinya dan dapat melihatnya setiap hari, betapa beruntungnya saya. Jitian Singh tetap diam dan tidak menjawab, karena dia sedang mempertimbangkan sesuatu. Setan muda itu meliriknya dan mengerutkan kening. Kaka, apa yang kamu pikirkan? Mungkinkah Anda ingin pergi ke medan perang bersama saya untuk membunuh musuh? Pikiran Jitian Singh terputus, dan dia menggelengkan kepalanya dengan wajah tanpa ekspresi. Saya ingin berpartisipasi dalam pemilihan penjaga pribadi. Hahaha, kakak, kamu memikirkan hal yang sama denganku. Setan muda itu tertawa terbahak-bahak dan menepuk bahu censi. Kakak, meskipun kita baru saja bertemu dan aku tidak tahu kekuatanmu, menurutku kamu pasti luar biasa. Aku pasti tidak punya harapan untuk menjadi pengawal pribadi perawan suci. Saya harap Anda dapat memenuhi keinginan saya dan mendapatkan tempat pertama di suku kami. Setelah itu, Anda bisa pergi ke White Mountain City dan bersaing dengan para jenius dari berbagai suku. Jika kamu benar-benar menjadi pengawal pribadi gadis suci di masa depan, tolong jangan lupakan aku. Sudut mulut Jitian Singh berkedut, dan dia menganggup dengan senyum palsu. Faktanya, ini adalah keputusan yang baru saja dia buat. Dia curiga bahwa perawan suci klan iblis yang muncul entah dari mana mungkin terkait dengan Yun Yao. 1045 Puluhan ribu rakyat jelata dari suku kristal darah memasuki gua iblis secara berkelompok untuk menerima baptisan mata air suci. Empat jam kemudian, upacara pengorbanan darah berakhir. Saat itu larut malam, dan rakyat jelata yang tidak berpartisipasi dalam pemilihan meninggalkan gua iblis. Mereka yang ingin berpartisipasi dalam pemilihan prajurit dan penjaga tinggal di gua iblis untuk menunggu pemilihan oleh kepala suku dan pendeta agung. Ada lebih dari 3.000 pemuda klan iblis berdiri di sekitar altar progenitor. Semua orang bersemangat dan saling memandang dengan antisipasi saat mereka berdiskusi dengan berbisik. Kepala suku mengalihkan pandangannya ke kerumunan dan melambaikan tongkat emas gelap di tangannya. Dia berkata dengan keras, mereka yang ingin berpartisipasi dalam pemilihan penjaga orang suci, ikuti saya ke lapangan latihan. Mereka yang ingin berpartisipasi dalam pemilihan prajurit, tetap di sini dan menunggu pemilihan Grand Prix S. Jelas bahwa Grand Prix S bertanggung jawab atas pemilihan prajurit, dan kepala suku bertanggung jawab atas pemilihan penjaga saintes. Begitu dia selesai berbicara, lebih dari 30 pemuda klan iblis yang telah mencapai tingkat kelima tahap inti asal berjalan keluar dari kerumunan. Semua orang mengikuti kepala suku keluar dari gua iblis dan menuju ke lapangan latihan di kota. Ji Tian Xing mengikuti kelompok itu tanpa ekspresi. Dia diam dan tidak berbicara bersemangat seperti yang lain. Segera setelah itu, semua orang tiba di lapangan latihan di kota. Lapangan latihan di suku kristal darah adalah alun-alun terbuka dengan radius 300 meter. Saat itu larut malam, dan angin dingin bersil saat salju turun. Lapangan latihan tertutup lapisan salju tebal. Ji Tian Xing dan lebih dari 30 pemuda klan iblis menginjak lapisan salju yang tebal dan berjalan ke lapangan latihan. Kepala suku berdiri di tengah lapangan latihan dan melambaikan tongkat emas gelap, melepaskan ribuan sinar cahaya berdarah yang tersebar di sekitar lapangan latihan. Formasi pertahanan lapangan latihan langsung diaktifkan. Layar cahaya merah gelap berwarna darah menyelimuti seluruh lapangan latihan. Kepala suku memegang tongkat kerajaan dan mengumumkan dengan nada serius, meskipun semua orang sangat ingin berpartisipasi dalam pemilihan penjaga saintes, pada akhirnya hanya satu orang yang bisa menang. Saya akan memulai pemilihan acak sekarang, dan kalian semua harus bertarung berpasangan untuk menentukan pemenangnya. Yang kalah akan tersingkir di tempat, dan pemenang akan terus menantang sampai pemenang diputuskan. Mendengar kata-kata kepala suku, hati dari 30 atau lebih pemuda ras iblis mengepal, dan ekspresi mereka menjadi serius. Lebih dari 30 orang telah berpartisipasi dalam kompetisi, tetapi pada akhirnya, hanya satu orang yang muncul sebagai pemenang. Persaingan yang begitu ketat bukan saja tidak membuat mereka gentar, melainkan justru memacu semangat juang dan semangat juang mereka. Pada saat ini, kepala suku mengeluarkan selembar perkamen dengan nama semua orang tertulis di atasnya. Dia berkata dengan suara bermartabat, babak pertama, Yellow King versus Bah. Dua pemuda klan iblis kekar dengan baju besi kulit melangkah keluar dari kerumunan. Aura mereka pemberani. Keduanya berjalan ke tengah lapangan latihan seni bela diri dan berdiri diam. Mereka saling memandang dan semangat juang yang kuat keluar dari tubuh mereka. Cahaya darah merah gelap menyala. Mulai, kepala suku melambaikan tongkatnya dan berteriak dengan suara yang dalam. Keduanya mengeluarkan raungan rendah dan segera meledak dengan kekuatan yang kuat. Mereka menerkam satu sama lain seperti harimau ganas, mengacungkan tangan dan kaki mereka, menyebabkan langit dipenuhi cahaya darah. Peng-peng-peng. Keduanya tidak menggunakan senjata apapun. Mereka hanya menggunakan tinju, tendangan, dan gerakan tubuh. Mereka menggunakan teknik rahasia jalan iblis untuk menyerang satu sama lain. Suara tabrakan yang teredam dan raungan keduanya meletus dan bergema di langit malam. Tanpa sadar, keduanya telah bertukar lebih dari 20 gerakan. Wajah mereka bengkak, dan tubuh mereka penuh luka dan darah. Namun, seolah-olah mereka tidak merasakan sakit sama sekali. Mereka bertarung lebih ganas lagi. Keduanya berada di level ke-6 dari Origin Core Stage. Setelah bertukar lebih dari 100 gerakan, mereka masih berimbang. 30 atau lebih pemuda di lapangan latihan seni bela diri menyaksikan pertempuran tanpa berkedip. Mereka bersorak dan berteriak untuk mereka berdua. Ji Tian Xing juga menatap mereka berdua, diam-diam mengamati teknik seni bela diri dan teknik rahasia mereka. Tidak ada yang mengira bahwa dia tidak mengamati pertempuran untuk menonton pertempuran, tetapi untuk diam-diam mempelajari seni bela diri dan teknik rahasia klan iblis. Dia memiliki ingatan fotografis, jadi setelah melihat kedua pemuda klan iblis mengeksekusi seni bela diri dan teknik rahasia mereka, dia dapat meniru mereka dengan sangat cepat. Setelah beberapa menit, mereka berdua di lapangan latihan seni bela diri telah bertukar lebih dari 200 gerakan sebelum pemenang akhirnya diputuskan. Pemuda klan iblis bernama Ye Lu King dikalahkan. Dia berjalan keluar dari lapangan latihan seni bela diri berlumuran darah dan pergi dengan ekspresi muram. Bahe memperoleh kemenangan, tetapi itu adalah kemenangan yang sulit. Seluruh tubuhnya dipenuhi luka dan darah. Kepala mengeluarkan selembar perkamen dan membacakan nama pemuda klan iblis lainnya. Maka, seorang pemuda jangkung dan kuat berjalan keluar dari kerumunan dan terus menantang Bahe. Meskipun mereka berdua memiliki kekuatan yang sama, Bahe telah bertempur sengit dan menderita luka berat. Dia telah menghabiskan banyak kekuatannya. Tidak perlu meragukan hasilnya, keduanya hanya bertukar lebih dari 20 gerakan sebelum Bahe dipukul ke tanah dan tidak sadarkan diri di tempat. Dua pemuda klan iblis bergegas dan membawa Bahe yang tidak sadarkan diri pergi. Ketua terus membacakan nama-nama. Pemuda klan iblis lainnya memasuki lapangan latihan seni bela diri dan menantang pemuda yang kuat itu. Seiring waktu berlalu, keributan di lapangan latihan seni bela diri menyebar dan menarik banyak warga klan iblis untuk menonton. Dua hingga tiga ribu orang mengepung lapangan latihan seni bela diri dan menyaksikan pertempuran melalui formasi cahaya darah. Mereka bersorak untuk para pemuda klan iblis. Satu persatu, para pemuda klan iblis memasuki lapangan latihan seni bela diri untuk menantang lawan mereka. Semua orang bertarung dengan sengit di lapangan latihan seni bela diri. Kekuatan yang keras dan mengamuk meniup salju di tanah. Cahaya darah yang mempesona dan gemilang menerangi langit malam yang gelap. Tanah berbatu coklat tua juga retak oleh gelombang kejut pertempuran, dan banyak lubang muncul di dalamnya. Setelah dua jam, lebih dari dua puluh dari tiga puluh lebih pemuda klan iblis tersingkir. Hanya tersisa sepuluh orang. Akhirnya, kepala suku membacakan sebuah nama. O Long. Jitian Singh tertegun sejenak. Dia buru-buru berjalan keluar dari kerumunan dan datang ke tengah lapangan latihan seni bela diri. Lawan yang ingin dia tantang adalah pemuda klan iblis yang lebih tinggi dan lebih kuat darinya. Orang ini memiliki kekuatan seniman bela diri Origin Core Stage ke-8 dan telah memenangkan empat putaran berturut-turut. O Long, mengapa saya tidak pernah mendengar nama Anda? Pemuda klan iblis mengangkat tangannya untuk menghapus noda darah yang tersisa di wajahnya. Dia memandang Jitian Singh dengan pandangan sekilas dan menyeringai. Matanya yang berwarna merah tua seperti api berkelap-kelip dengan cahaya yang keras dan haus darah, menyebabkan dia terlihat sangat buas dan menakutkan. Jitian Singh tanpa ekspresi, dia berkata dengan tenang, tidak masalah jika kamu belum pernah mendengar namaku sebelumnya. Setelah malam ini, kamu akan mengingat namaku selamanya. Ketika mereka mendengar kata-katanya yang percaya diri dan sombong, ribuan klan iblis yang menyaksikan pertempuran di sekitarnya bersorak dan tertawa dengan gembira. Mereka bersorak untuknya. Pemuda klan iblis langsung marah. Dia meraung dengan suara rendah dan berubah menjadi cahaya darah yang menyilaukan yang meledak dengan kekuatan tak terkalahkan yang menyerang Chen Xi. Bajingan, beraninya kau begitu sombong. Pergi ke neraka. Hanya dalam sekejap mata, pemuda klan iblis berubah menjadi pedang cahaya darah besar yang menyerang Jitian Singh. Klan iblis yang menyaksikan di sekitarnya berseru kaget dan bersorak. 1046. Kabum. Suara keras dan teredam terdengar. Kedua pedang berdarah itu meledak pada saat yang sama, berubah menjadi ribuan pecahan berdarah, berhamburan ke segala arah. Tiba-tiba, cahaya berdarah di lapangan latihan meluap, dan angin bertiup kencang. Semua orang melihat dengan mata kepala sendiri bahwa pemuda iblis itu dikirim terbang oleh pedang Jitian Singh. Dia memuntahkan setegup darah saat dia dikirim terbang puluhan kaki jauhnya. Dia jatuh ke tanah dan berguling belasan kali. Setelah itu, pemuda iblis itu tidak bisa bangun lagi. Melihat pemandangan ini, ribuan penonton tercengang. Mereka membuka mata lebar-lebar, dan wajah mereka penuh kejutan. Di suku kristal darah, pemuda iblis adalah seorang jenius muda yang terkenal, dan kekuatan bertarungnya luar biasa. Jika bukan karena itu, dia tidak akan bisa memenangkan empat pertandingan berturut-turut dan mengalahkan empat ahli muda dengan mudah. Namun, tidak ada yang menyangka bahwa Jitian Singh hanya akan menggunakan satu pedang untuk melukainya dengan parah dan membuatnya kehilangan kekuatan bertarungnya. Seberapa menakutkan kekuatan Jitian Singh? Untuk sesaat, ribuan penonton menatap Jitian Singh. Mata mereka penuh rasa ingin tahu dan rasa hormat. Bahkan kepala suku memiliki rasa hormat yang sama sekali baru untuknya. Matanya bersinar saat dia menatapnya. Oh Long, jika aku ingat dengan benar, kamu sepertinya bukan anggota suku kristal darah kita, kan? Kepala suku berdiri di platform tinggi di lapangan latihan, menatap Jitian Singh. Dia berkata dengan nada bermartabat. Jitian Singh melakukan etiket setan dan berkata dengan tenang, kepala benar. Saya berasal dari ujung selatan, dan saya jenius nomor satu dari suku Ula. Suku kami terlalu kecil, dan saya memiliki ambisi yang besar. Saya tidak ingin menjadi biasa-biasa saja, jadi saya meninggalkan rumah saya dan datang ke sini beberapa hari yang lalu. Setelah mendengarkan penjelasannya, para penonton tercerahkan. Kepala suku tidak marah. Sebaliknya, dia merasa bersyukur. Dia menganggup dan berkata, Bagus sekali. Inilah cita-cita dan ambisi seorang jenius muda. Di masa depan, Anda akan menjadi anggota suku kristal darah kami. Saya harap Anda bisa memenangkan tempat pertama dan membuat Blood Crystal 3B kami terkenal. Jitian Singh menangkupkan tangannya dan berkata tanpa ekspresi, Terima kasih, Ketua. Saya akan melakukan yang terbaik. Kepala suku menganggup puas dan melambaikan tangannya untuk memberi isyarat kepada kedua penjaga untuk membawa pergi pemuda iblis yang terluka itu. Selanjutnya, Jitian Singh berdiri di tengah lapangan latihan, menunggu untuk menerima tantangan dari pemuda iblis lainnya. Kepala mengeluarkan perkamen dan membacakan nama Setan Muda. Pemuda dari klan iblis, yang tubuhnya sekokoh beruang hitam, melangkah ke lapangan latihan seni bela diri dengan langkah kaki yang berat. Matanya bersinar merah saat dia menatap Jitian Singh. Suaranya seperti gong yang patah saat dia berteriak, Wulong, kamu orang luar, jangan pernah berpikir untuk mengambil tempat pertama. Kehormatan milik kami. Setelah mengatakan itu, dia bergegas menuju Jitian Singh tanpa ragu-ragu, melambaikan tinjunya dan meledakan delapan lampu tinju yang terkondensasi dari cahaya darah. Sosok Jitian Singh segera diselimuti oleh pancaran tinju yang sangat besar. Dia tampaknya dikelilingi oleh bahaya dan berada di ambang kematian. Namun, ekspresinya tidak berubah. Dia dengan tenang mengangkat tangannya dan dengan keras membuang dua bayangan tinju besar yang berdarah. Bang Bang Dalam suara teredam yang memekakkan telinga, pancaran tinju yang dilepaskan oleh pemuda iblis itu meledak di tempat. Namun, dua bayangan kepalan tangan yang dilepaskan Jitian Singh meletus dengan kekuatan yang sangat dahsyat yang dengan kejam membombardir pemuda klan iblis. Bang Dengan ledakan teredam, pemuda iblis itu terhempas. Dia memuntahkan seteguk darah dan jatuh ke tanah. Penglihatannya menjadi hitam dan dia pingsan. Dia juga telah melukai lawannya dengan satu gerakan. Terlebih lagi, ketika lawannya menggunakan teknik pedang, dia menggunakan teknik pedang untuk melawannya. Saat lawannya menggunakan teknik tinju, dia menggunakan teknik tinju untuk melawannya. Apakah itu teknik pedangnya atau teknik tinjunya, keduanya sangat sederhana dan kasar. Dengan sikap yang sangat mendominasi, dia menghancurkan lawannya. Ribuan rakyat jelata iblis yang menonton sekali lagi tertegun dan mengeluarkan gelombang seruan dan teriakan. Ekspresi kepala menjadi lebih bersyukur. Matanya melonjak kegirangan saat dia terus membacakan nama berikutnya. Pemuda iblis ketiga melangkah ke lapangan latihan seni bela diri dan menyerang Jitian Singh dengan sekuat tenaga. Orang ini menggunakan teknik rahasia ras iblis. Cahaya berdarah yang mengerikan memadat menjadi naga iblis dan dengan ganas menyerang Jitian Singh. Jitian Singh segera menggunakan apa yang telah dia pelajari. Dia menggunakan teknik rahasia ras iblis yang diam-diam dia pelajari. Dia menyerap cahaya berdarah ke segala arah dan memadatkannya menjadi naga iblis yang menyerang lawannya. Ledakan. Suara keras mengguncang langit. Dua naga iblis berdarah meledak pada saat yang sama, berubah menjadi ribuan keping yang tersebar di lapangan latihan seni bela diri. Badai dahsyat menyebar, mengguncang selusin pemuda iblis di lapangan latihan seni bela diri dan memaksa mereka mundur selusin langkah. Lawan Jitian Singh telah terlempar sejauh seratus meter oleh naga iblis berdarah. Dia terluka parah dan memuntahkan darah ke tanah. Dia bahkan tidak bisa bangun. Instakil lainnya. Ribuan rakyat jelata iblis yang telah menyaksikan kekuatan menakutkan Jitian Singh semuanya berseru kaget. Mereka sangat menghormati dan mengaguminya. Selanjutnya, pemuda iblis keempat naik ke atas panggung untuk menantang. Orang ini mengalami nasib yang sama seperti tiga orang sebelumnya. Dia diledakkan terbang oleh Jitian Singh dengan satu gerakan. Dia terluka parah dan memuntahkan darah saat dia jatuh ke tanah. Beberapa pemuda iblis yang tersisa melangkah ke atas panggung secara berurutan dan menantang Jitian Singh. Yang kelima, keenam, ketujuh, sampai pemuda iblis ke-sepuluh menantang Jitian Singh, hasilnya sama. Tidak peduli apakah itu tingkat kelima, tingkat ke-delapan, atau tingkat ke-sepuluh dari tahap inti asal, semua dari sepuluh pemuda iblis terluka parah oleh Jitian Singh dengan satu gerakan. Untungnya, patriark suku tersebut telah lama mengatakan bahwa aturan kompetisi tidak melarang cedera dan pendarahan, tetapi mereka tidak dapat membunuh. Kalau tidak, Jitian Singh benar-benar ingin menghancurkan semua lawannya menjadi berkeping-keping. Karena dia tahu bahwa para pemuda iblis ini semuanya ganas dan haus darah. Bahkan jika mereka tidak bisa menjadi penjaga pribadi orang suci, mereka masih akan dipilih sebagai prajurit untuk bergegas ke Medan Perang Kehancuran Barat dan membantai rakyat jelata iblis. Tidak lama kemudian, orang-orang ini akan menjadi Al Gojo yang membantai rakyat jelata dari ras manusia dan setan. Sayangnya, demi menyembunyikan identitasnya dan menyelamatkan Yun Yao, dia hanya bisa menahan niat membunuhnya. Setelah sepuluh pemuda iblis semuanya dikalahkan, tidak ada orang lain yang naik ke atas panggung untuk menantang. Pemilihan penjaga pribadi orang suci berakhir begitu saja, dan Jitian Singh merebut tempat pertama tanpa ragu-ragu. Dia menggunakan cara yang gagah berani dan tak terkalahkan untuk mengalahkan sepuluh lawan secara berurutan, menyebabkan bola mata semua orang jatuh dari keterkejutan saat mereka meraung kegirangan. Seluruh tempat latihan seni bela diri gempar karena semua orang tenggelam dalam keterkejutan dan ketidakpercayaan yang luar biasa. Tidak ada yang bisa percaya bahwa kejeniusan abnormal seperti itu benar-benar akan muncul di suku kecil yang berada di ambang kehancuran. Ini terlalu sulit dipercaya. Patriark suku itu juga sangat bersemangat, seolah-olah dia telah mengambil harta yang langka. Dia melambaikan tongkat emas gelapnya dan terus berteriak beberapa kali sebelum membuat semua orang diam. Saya mengumumkan bahwa Olong telah memperoleh tempat pertama dalam pemilihan penjaga pribadi orang suci kali ini. Olong, Anda harus tinggal di suku kristal darah kami dan menunggu selama 20 hari. Setelah 20 hari, Anda harus mewakili suku kristal darah kami dan bergegas ke kota Gunung Putih untuk berpartisipasi dalam kompetisi arena. 1047 Tidak peduli betapa bersemangatnya kepala suku dan warga iblis, Jitiansing tetap tanpa ekspresi dan acuh-ta'acuh. Berada di suku iblis, yang dia lihat hanyalah keburukan dan kebrutalan ras iblis. Jika bukan karena rencana dan tujuan di dalam hatinya, dia benar-benar ingin memulai pembantaian dan membunuh semua iblis ini. Dia mampu menahan aura pembunuhnya dan tidak menunjukkan kebencian atau permusuhan. Ini sudah sangat terkendali. Setelah kompetisi untuk pengawal pribadi saintes berakhir, di bawah pengaturan kepala suku, dia tinggal di sebuah rumah di sebelah timur kota. Itu adalah rumah tua, dan sudah lama tidak ada yang tinggal di dalamnya. Cahaya di dalam rumah redup dan suasananya dingin. Masih banyak jejak pertempuran. Jitiansing melihat bahwa warga iblis tidak berani mendekat, jadi dia bertanya-tanya dan menemukan bahwa bencana telah terjadi di rumah ini sebelumnya. Dia tidak keberatan dengan ini dan merasa itu lebih nyaman. Lagi pula, dia harus tinggal di sini selama 20 hari sebelum dia bisa pergi ke kota Baishan untuk berpartisipasi dalam kompetisi arena. Selama ini, dia lebih suka bersembunyi di rumah tua dan berkultivasi. Dia tidak ingin diganggu oleh setan lain. Saat itu larut malam. Jitiansing menetap di rumah tua dan mengobrol sebentar dengan kepala suku. Chief, terima kasih telah mengatur tempat tinggal untukku. Dalam 20 hari ini, saya ingin berkultivasi dalam pengasingan dan bekerja keras untuk meningkatkan kekuatan saya. Kepala dengan cepat menganggup dan berkata, itu bagus. Anda dapat fokus berkultivasi di sini dan berusaha untuk memenangkan kemuliaan bagi suku kristal darah kami. Anda dapat berkultivasi dalam pengasingan tanpa khawatir. Saya akan memberi tahu yang lain dan tidak membiarkan siapapun mengganggu Anda. Setelah itu, kepala suku pergi bersama rakyatnya. Jitiansing adalah satu-satunya yang tersisa di rumah yang gelap dan suram itu. Dia menemukan ruang rahasia untuk berkultivasi. Setelah menggunakan kekuatan sihirnya untuk membersihkan debu dan batu, dia membuat dua formasi pertahanan. Tentu saja, formasi yang dia dirikan adalah level Heaven Origin. Mereka bisa menyembunyikan gerakan dan gelombang energi di ruang rahasia. Dan kekuatan yang dia gunakan untuk mengatur formasi adalah aura iblis berdarah ras iblis. Ada lebih dari 80 ribu setan yang tinggal di area beberapa puluh mil. Aura iblis di sini sangat melimpah. Nyaman baginya untuk meniru seni bela diri dan teknik rahasia ras iblis. Saat fajar, dia mengeluarkan tubuh utamanya dari dunia pedang. Kemudian, jiwanya meninggalkan tubuh olong dan kembali ke tubuhnya. Dia menempatkan tubuh olong di dunia pedang dan mulai berkultivasi dalam pengasingan. Tentu saja, apa yang ingin dia kembangkan bukanlah seni bela diri atau teknik rahasia ras iblis, tetapi sembilan pedang pemakaman surga. Pemakaman surga, aku harus menunggu di suku kristal darah selama 20 hari sebelum aku bisa pergi ke kota Gunung Putih. Dalam 20 hari ini, saya ingin mencoba mengolah sembilan pedang pemakaman surga. Bahkan jika saya tidak bisa menguasainya, setidaknya saya bisa memperdalam pemahaman saya tentangnya. Ji Tianxing duduk bersila di ruang rahasia dan berbicara kepada Burial of Heaven melalui Soul Transmission. Burial of Heaven merenung sejenak, lalu berkata dengan nada serius, itu bagus. Sembilan pedang pemakaman surga adalah seni rahasia Kenshin yang harus kamu pelajari cepat atau lambat. Di masa depan, ketika Anda berurusan dengan pembudidaya Soul Refinement Realm, Anda pasti harus menggunakan sembilan teknik pedang ini. Semakin awal Anda memahaminya, semakin baik. Sekarang, saya akan mengajari Anda langkah pertama dari sembilan pedang pemakaman surga, undian pedang. Ini adalah dasar dari teknik pedang ini, tetapi juga teknik pedang yang mengharuskan Anda berlatih jutaan kali. Saat Anda mempraktikannya hingga batasnya, Anda akan dapat terhubung dengan Tuhan. Mendengar kata-kata Burial of Heaven, Ji Tianxing terkejut. Dia mengerutkan kening dan bertanya, pemakaman surga, Anda mengatakan sebelumnya bahwa ini adalah teknik pedang setengah langkah alam dewa, dan itu juga teknik pedang yang sederhana. Tapi, langkah pertama hanyalah sword draw. Bukankah itu terlalu sederhana? Di dunia fana, bahkan kultifator rilem penyempurnaan tubuh yang belum mengolah esensi sejati akan berlatih menggambar pedang dengan rajin. Burial of Heaven tidak menyangkal kata-katanya. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, di dunia seni bela diri saat ini, semua orang mengejar gerakan seni bela diri yang indah dan indah untuk mengejutkan orang dan memamerkan kekuatan mereka. Terutama para pembudidaya di atas alam asal langit, mereka dapat dengan mudah menghancurkan gunung dan menghancurkan sungai, melepaskan cahaya esensi sejati yang memenuhi langit, dan menghancurkan bumi. Namun nyatanya, ini semua adalah tindakan mencolok dan tidak praktis yang menyianyiakan esensi sejati. Sembilan pedang pemakaman surga yang diciptakan oleh Kenshin telah mencapai ranah kembali ke kesederhanaan. Tidak perlu pemandangan dan cahaya yang indah. Dia adalah dewa pedang. Dia membaca semua teknik pedang di dunia dan mencapai ranah 10 ribu pedang. Dia menggabungkan semua teknik pedang yang rumit dan mendalam untuk menciptakan teknik pedang yang paling hemat tenaga, sederhana, dan kasar ini. Tapi kekuatan teknik pedang ini tak terkalahkan di bawah alam dewa. Tidak ada teknik pedang yang bisa menandinginya. Suara Burial of Heaven rendah, dan nadanya mengandung keagungan dan dominasi yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Setelah Jitiansing mendengar ini, dia memiliki banyak wawasan di dalam hatinya. Dia segera mengerti teknik pedang seperti apa sembilan pedang pemakaman surga itu. Jadi seperti itu, Burial of Heaven, mari mulai berkultivasi. Pemakaman surga menanggapi dan berkata dengan nada serius, langkah pertama dari sembilan pedang pemakaman surga, teknik menggambar pedang, menghunus pedang dewa dan membelah gunung dan sungai. Memegang pedang, semangat kepahlawanan membubung ke langit. Meskipun teknik menggambar pedang terdengar sangat sederhana. Burial of Heaven menjelaskan ratusan kata kepada Jitiansing, mengajarinya trik menumbuhkan teknik menggambar pedang, serta rute dan metode mengerahkan kekuatan. Meskipun ini semua adalah dasar dari teknik pedang, Kenshin telah menggabungkan teknik pedang yang tak terhitung jumlahnya di dunia ke dalam teknik pedang ini. Hanya satu teknik menggambar pedang yang berisi 365 perubahan dan bisa melawan semua teknik pedang di dunia. Jitiansing membenamkan dirinya dalam kultivasi teknik pedang dan fokus pada pemahaman. Segera, dia memasuki keadaan tanpa pamrih dan melupakan berlalunya waktu. Sekitar 10 hari kemudian, dia akhirnya memahami esensi teknik menggambar pedang dan samar-samar menyentuh ambang teknik pedang ini. Selanjutnya, dia mulai mengedarkan kekuatan dharmiknya sesuai dengan mantra dan mensimulasikan ratusan perubahan teknik menggambar pedang di jiwanya. Dia mulai berkultivasi dengan rajin. Segera, 8 hari lagi berlalu. Pada pagi hari ke-19, Jitiansing mengakhiri kultivasinya dan membuka matanya. Saat dia membuka matanya, cahaya pedang tak terlihat muncul di matanya. Itu menyilaukan dan tajam. Swoosh! Niat pedang tak terlihat yang tajam dan menindas itu benar-benar menerangi ruang rahasia yang suram dan merobek udara menjadi berkeping-keping. Jitiansing perlahan berdiri dan melihat ke dinding dengan ekspresi serius dan serius. Dinding batu berwarna coklat tua itu sangat keras dan kokoh. Itu juga dilindungi oleh susunan tahap asal surgawi. Dia tidak menggunakan kekuatan dharmiknya atau pedang patahnya. Dia perlahan mengangkat tangan kanannya dan menggunakan teknik menggambar pedang. Meskipun dia tidak memiliki pedang di tangannya, pedang itu ada di dalam hatinya. Pedang kitajam yang tak terlihat terkondensasi menjadi pedang tak terlihat. Dengan lambayan telapak tangan kanannya, itu terhunus dengan kecepatan kilat. Pedang ki yang kejam yang tampaknya mampu menghancurkan dunia menebas dinding ruang rahasia. Retakan. Pada saat itu, ledakan keras terdengar. Array tahap asal surgawi yang melindungi ruang rahasia dihancurkan oleh pedang ki yang tak terlihat dan runtuh di tempat. Tembok batu setebal 2 meter yang sekokoh tembok kota itu pun roboh di tempat dan berubah menjadi tumpukan puing. Tidak hanya itu, tetapi kekuatan pedang ki yang tak terlihat tidak menghilang. Itu menembus dinding ruang rahasia dan menghancurkan tiga rumah sebelum menghilang. Rumah tua Bobrok itu berubah menjadi tumpukan puing di tempat. Itu benar-benar berantakan. Jitiansing perlahan menarik tangan kanannya. Matanya bersinar dengan sukacita dan bibirnya membentuk senyuman. 1048 Burial of Heaven pernah berkata bahwa dengan bakat dan pemahaman Jitiansing, dia akan membutuhkan setidaknya satu bulan untuk menguasai langkah pertama dari sembilan pedang Burial of Heaven. Tapi dia tidak menyangka Jitiansing hanya akan menggunakan 18 hari untuk menguasai langkah pertama. Meskipun Jitiansing hanyalah seorang pemula dan belum memahami esensi dari jurus pedang ini, apalagi pesona jurus pedang. Tapi dia memang berhasil, dan dia berhasil menggunakannya dalam satu gerakan. Ini membuat pemakaman surga berseru dengan takjub dan merasa itu tidak bisa dipercaya. Itu juga memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang bakat dan pemahaman Jitiansing. Jitiansing tidak menggunakan esensi sejati atau mana, dan hanya menggunakan niat pedang dan ki pedang tak terlihat untuk menghancurkan separuh rumah. Kekuatan yang menakutkan dan mengejutkan seperti itu adalah sesuatu yang bahkan dia sendiri tidak duga. Melihat reruntuhan bata dan tanah yang penuh retakan dan parit, dia dengan bersemangat mengepalkan tinjunya, matanya berkilat karena cahaya. Seperti yang diharapkan dari gerakan pedang alam ilahi setengah langkah. Ini hanya langkah pertama pemula, saya baru saja menguasainya, dan memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Saya bahkan tidak menggunakan esensi sejati saya, jika saya menggunakan kekuatan penuh saya, kekuatan gerakan ini tidak terbayangkan. Burial of Heaven juga merasakan hal yang sama, dan berkata dengan nada serius, Tianxing, kamu hanya seorang pemula, ketika kamu berlatih gerakan ini jutaan kali, kamu akan dapat memahami persona jurus pedang. Pada saat itu, tidak peduli apakah itu ahli spirit Revinemen Rilem, sejuta tentara, atau ribuan mil gunung dan sungai, mereka tidak akan dapat memblokir kekuatan langkahmu. Jitianxing mengangguk, dan menunjukkan ekspresi harapan. Pada saat ini, dia memperhatikan ada gerakan di luar rumah tua itu, dan banyak setan sedang melihat ke dalam. Dia tahu bahwa suara rumah yang runtuh dan tembok yang pecah pasti membuat para iblis di dekatnya khawatir. Jadi, dia dengan cepat mengeluarkan tubuh naga hitam, dan mengirim jiwa ilahinya ke dalam tubuh naga hitam. Dia baru saja memasukkan tubuh fisiknya ke dunia pedang ketika terdengar langkah kaki di luar halaman. Salam, Ketua. Kepala suku ada di sini. Mari kita lihat apa yang terjadi di dalam. Chief, tadi ada keributan di rumah ini. Sepertinya ada yang berkelahi. Mengikuti suara beberapa setan biasa, kepala suku datang ke rumah dengan dua penjaga. Jitianxing buru-buru menghampirinya dan memberi hormat, kepala suku. Kepala suku menatapnya tanpa ekspresi dan bertanya dengan nada bermartabat, O Long, apa yang terjadi? Saya mendengar dari orang-orang bahwa baru saja ada perkelahian. Jitianxing menangkupkan tangannya dan menjawab dengan tenang, Ketua, saya pikir semua orang salah paham. Itu karena saya telah berkultivasi dalam pengasingan selama lebih dari setengah bulan dan akhirnya menguasai teknik rahasia. Ketika saya keluar dari pengasingan barusan, saya tidak mengendalikan kekuatan saya, menghasilkan hasil ini. Setelah mendengarkan penjelasannya, kepala suku memandangnya dengan curiga dan mengajukan beberapa pertanyaan lagi. Jitianxing sudah memikirkan alasan dan menjawab pertanyaannya satu per satu, menghilangkan keraguan di hatinya. Sebelum kepala suku pergi, dia berkata dengan nada serius, O Long, besok pagi, saya akan mengirim seorang komandan untuk mengantarmu ke kota Gunung Putih. Besiaplah. Jitianxing mengerutkan kening dan berpikir sejenak. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Chief, saya tahu bagaimana menuju ke White Mountain City. Saya bisa pergi ke sana sendirian. Tidak perlu menyusahkan komandan untuk mengawal saya. Melihat kepala suku masih ragu-ragu dan mempertimbangkan masalah ini, dia menambahkan, Kepala suku, tolong jangan khawatir. Saya akan bergegas ke kota Gunung Putih secepat mungkin. Saya tidak akan menunda perjalanan. Juga, jika Anda memberi saya dokumen dan tokennya, saya akan berpartisipasi dalam kompetisi sebagai jenius nomor satu dari suku Kristal Darah. Aku tidak akan mempermalukan suku Kristal Darah. Setelah mendengarkan kata-katanya, Kepala suku dengan enggan setuju. Kemudian, Kepala suku mengeluarkan dokumen dan token dari cincin Antariksa dan Melambai di depannya. Oh Long, saya bisa memberi Anda dokumen dan token ini. Saya juga tidak bisa mengirim komandan Yu untuk mengawal Anda. Tetapi Anda harus membuat Sumpah Dewa Darah untuk setia kepada saya dan membuktikan kesetiaan Anda kepada suku Kristal Darah. Tidak peduli apakah Anda bisa menjadi penjaga pribadi orang suci atau tidak, jangan lupa bahwa Anda adalah anggota suku Kristal Darah. Akulah yang memberimu kesempatan ini. Sumpah Dewa Darah adalah sejenis Sumpah Racun yang mirip dengan Gu. Itu dibuat atas nama Dewa Darah Ras Iblis. Begitu Sumpah dilanggar, seseorang harus menanggung kutukan dan siksaan dari garis keturunan. Kepala suku jelas takut Jitiansing tidak akan pernah kembali setelah meninggalkan suku Kristal Darah. Hanya ketika Jitiansing membuat Sumpah Dewa Darah, dia bisa mempercayai Jitiansing. Ini adalah sifat dari Ras Iblis. Cara yang paling umum dalam melakukan sesuatu adalah menjadi licik dan curiga, bahkan kepada bangsanya sendiri. Melihat Jitiansing terdiam dan memikirkan masalah ini, kepala suku menepuk pundaknya dan menghiburnya, jika kamu kalah dalam persaingan, kamu harus segera kembali ke suku Kristal Darah. Aku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Aku akan melatihmu dengan segenap kekuatanku. Jitiansing menganggup, membungku ke langit dengan wajah tanpa emosi, dan mengucapkan Sumpah Dewa Darah dengan suara rendah. Setelah dia bersumpah, kekuatan misterius yang tak terlihat turun dari langit, menyerang tubuh dan darahnya. Tidak diragukan lagi, itu adalah kekuatan Sumpah Dewa Darah. Begitu dia melanggar Sumpah, tubuhnya akan membusuk dan berubah menjadi nanah. Darahnya akan mengering, dan dia akan mati kesakitan. Namun, tubuh ini adalah miliknya sendiri. Bahkan jika dia harus menanggung siksaan Sumpah, itu tidak ada hubungannya dengan dia. Bagaimanapun, Sumpah Dewa Darah tidak dapat memengaruhi jiwa dewanya, jadi itu tidak akan membahayakannya. Melihat dia membuat Sumpah Dewa Darah, kepala suku memberinya dokumen dan token. Kemudian, dia tertawa puas dan pergi. Jitiansing menyimpan dokumen dan tokennya. Matanya gelap saat dia melihat kepala suku pergi. Aura pembunuh melintas di matanya. Sepanjang hari berlalu dengan cepat. Suku kristal darah sedang ramai. Orang-orang berbaris di jalan untuk mengirim lebih dari seribu prajurit ke kota Heaven Chasem untuk bergabung dalam perang. Prajurit Demon Rache muda itu penuh dengan antisipasi dan kegembiraan. Mereka sangat ingin pergi ke medan perang Western Wasteland dan membantai orang-orang monster Rache. Malam itu, gunung-gunung gelap, dan tidak ada suara yang terdengar. Kepala suku sedang dalam suasana hati yang baik. Dia minum bersama para pemimpin lainnya sampai tengah malam dan kemudian kembali ke tempatnya untuk beristirahat. Namun, dia tidak tahu bahwa Jitiansing telah menyelinap ke tempatnya. Ketika dia memasuki ruang rahasia dan hendak mengoperasikan seni bela dirinya untuk menghilangkan kemabukan, Jitiansing tiba-tiba muncul. Dia hanya berjarak tiga langkah dari kepala suku, memegang pedang hitam misterius yang patah di tangannya. Mengusir. Sebelum kepala suku dapat bereaksi, dia telah menghunus pedang dengan kecepatan kilat dan menebaskan seberkas cahaya dingin yang tajam yang tampaknya mampu merobek langit. Engah. Kepala suku berada di tingkat ke-8 dari Sky Origin Stage. Dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menghindar atau bertahan. Tubuh dan kepalanya terpotong oleh serangan pedang yang kuat ini. Tubuhnya membeku di tempat, dari dahinya ke sisi kiri perutnya, tanda darah sepanjang setengah meter muncul. Tanda darah semakin besar dan besar. Darah iblis ungu tua menyembur keluar. Tubuh kepala suku terpotong menjadi dua bagian, jatuh ke tanah tanpa daya. Jitiansing menyingkirkan pedang yang patah dan tanpa ekspresi menatap tubuh kepala suku di tanah. Karena kamu ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Saya baru saja menguasai gaya menggambar pedang. Yang pertama aku bunuh adalah kamu. Ini adalah kehormatan Anda. Dia bergumam dan kemudian dengan santai menembakkan api merah, menutupi tubuh kepala suku dan darah iblis di tanah. Tiba-tiba, tubuh dan darah kepala suku itu terbakar. Segera, mereka terbakar menjadi abu. Semua ini terjadi di ruang rahasia. Tidak ada suara keras, tidak ada suara, dan tidak ada gerakan. Tidak ada yang mengira bahwa kepala suku dari suku kristal darah akan mati di ruang rahasia begitu saja. 1049 Jitiansing memiliki permusuhan yang tidak dapat didamaikan dengan iblis. Tidak peduli siapa yang dia bunuh, wajar baginya untuk melakukannya. Selain itu, kepala suku telah memaksanya untuk mengucapkan sumpah dewa darah. Dengan cara ini, kepala suku mendapatkan apa yang diinginkannya. Dia telah berhasil bunuh diri. Tindakan Jitiansing sangat rahasia. Dari saat dia menyelinap ke kediaman kepala hingga saat dia membunuh kepala suku, tidak ada yang diberitahu. Lima hari setelah dia meninggalkan suku kristal darah, imam besar dan para komandan suku kristal darah menemukan bahwa kepala suku itu hilang. Delapan hari kemudian, setelah segala macam penyelidikan dan penggeledahan, mereka memastikan bahwa kepala suku telah meninggal. Namun, kepala suku telah meninggal tanpa jenazah yang utuh. Dia tidak meninggalkan petunjuk apapun. Penyebab kematiannya menjadi misteri besar yang tidak bisa dipecahkan untuk waktu yang lama. Tentu saja, tidak ada yang akan mencurigai Jitiansing. Pada malam hari ke-10, Jitiansing melintasi jutaan mil pegunungan dan ladang es dan berhasil tiba di kota Gunung Putih. Apa yang disebut kota Gunung Putih sesuai dengan namanya? Ini adalah kota kuno dan megah yang terletak di jantung gurun utara, di antara pegunungan. Ratusan ribu setan berkumpul di kota dengan radius 100 mil. Banyak dari mereka adalah ahli dan prajurit dari berbagai suku. Kota itu diselimuti salju sepanjang tahun, membuatnya tampak seperti kota es dan salju. Beberapa gunung di luar kota juga tertutup salju tebal, yang bisa dilihat hanyalah warna putih menyala. Begitulah cara White Mountain City mendapatkan namanya. Setelah tiba di kota Gunung Putih, dia tidak jauh dari Tanah Suci Para Iblis, Istana Iblis Surgawi. Itu akan memakan waktu sekitar 10 hari perjalanan. Dalam radius 1 juta mil, White Mountain City tidak hanya menjadi benteng, tetapi juga kota yang makmur di jantung gurun utara. Itu juga merupakan pusat informasi di gurun utara. Ketika Jitiansing tiba di White Mountain City, itu adalah saat angin dingin bertiup dan salju turun. Salju dan es tebal menumpuk di luar gerbang kota selatan. Angin kencang menggulung salju dan es, menghantam tembok kota. Ada lebih dari 20 penjaga berbaju besi hitam yang menjaga gerbang kota. Mereka semua ahli dari Origin Core Realm. Jitiansing mengeluarkan dokumen dan token suku kristal darah. Setelah memberikannya kepada penjaga untuk diperiksa, dia memasuki kota tanpa hambatan. Ada banyak jalan lebar di kota, dan rumah serta bangunan yang tak terhitung jumlahnya dibangun dengan gaya kasar. Tentu saja, jalanan dan gang di kota itu semuanya tertutup es dan salju. Pejalan kaki di jalan sangat sedikit, jadi tidak mungkin untuk melihat penampilan kota. Jitiansing menginjak salju tebal dan berjalan di sepanjang jalan utama menuju pusat kota. Dia ingin mencari penginapan untuk menginap. Secara kebetulan, ada sebuah penginapan seratus langkah darinya di ujung jalan. Meskipun pintu dan jendela penginapan tertutup rapat, lampu batu permata redup di luar masih menyala, dan penginapan itu ramai dengan orang. Ketika dia mendorong pintu penginapan dan berdiri di pintu masuk lobi, angin dingin yang menggigit bercampur dengan salju dan kristal es mengalir ke lobi penginapan. Aula yang bising segera menjadi tenang. Semua orang menoleh untuk melihat ke pintu. Setelah melihat Jitiansing sebentar, mereka menarik pandangan mereka dan terus minum dan mengobrol. Hanya beberapa orang di dekat pintu yang memelototinya dengan tidak senang atau mengutupnya beberapa kali. Jitiansing menutup pintu, mengibaskan salju di tubuhnya, dan melangkah ke lobi. Lobby sangat luas, ada lebih dari 20 meja, dan semuanya dipenuhi dengan prajurit iblis yang tinggi dan kuat. Di atas meja di depan mereka, ada toples anggur roh bumi, dan beberapa tumpukan dendeng mentah dan buah-buahan kering. Tidak ada jalan lain, sumber daya gurun utara terlalu miskin. Tidak ada bunga, tanaman, sayuran, burung, atau hewan. Makanan yang bisa dimakan ras iblis sebagian besar adalah makhluk hidup seperti kumbang, tikus, ular, dan semut yang berasal dari bawah tanah. Di musim yang begitu dingin dan bersalju, merupakan kebahagiaan dan kenikmatan terbesar bagi orang-orang ini untuk berkumpul di bar dan penginapan, minum beberapa mangkuk anggur roh duniawi yang kuat, dan makan beberapa potong daging goper kering dan buah-buahan kering. Jitiansing melihat sebuah meja kosong di sudut, jadi dia berjalan mendekat dan duduk. Pelayan datang untuk menyambutnya. Dia mengeluarkan 10 kristal darah dan memesan kamar, dan memesan sepanci anggur roh bumi yang panas. Meskipun anggur roh bumi sangat buruk dan terasa lebih buruk daripada anggur kuat dunia fana, dia diam-diam menyeruputnya. Bukan untuk hal lain, dia hanya ingin tinggal di aula lebih lama, mendengarkan iblis lain berbicara dengan keras, dan mengumpulkan beberapa informasi dari mereka. Sebelum dia minum setengah mangkuk anggur, dia mendengar keributan kerumunan, bercampur dengan kata-kata, saintes dan, arena competition. Jelas, setengah dari prajurit iblis yang berkumpul di lobi berasal dari suku yang berbeda, dan mereka datang ke kota Gunung Putih untuk berpartisipasi dalam kompetisi arena. Separuh lainnya adalah penduduk kota Gunung Putih, dan mereka juga memperhatikan dan mendiskusikan masalah ini. Saat ini, pintu lobi terbuka lagi. Dua iblis muda, satu laki-laki dan satu perempuan, mengenakan baju besi hitam dan jubah merah darah, berjalan berdampingan ke lobi. Laki-laki itu berkulit gelap, dan wajahnya tegak. Dia memiliki aura yang sederhana dan jujur, dan tubuhnya sekuat beruang. Wanita itu tinggi dan bugar. Kulitnya ungu muda, dan rambut ungunya mencapai pinggangnya. Mata mereka menyapu lobi dan akhirnya mendarat di Jitiansing. Pria muda yang sederhana dan jujur itu memandang wanita di sebelahnya dan bertanya dengan suara rendah, Ahluo, hanya ada satu meja yang kosong. Bisakah kita berdesak-desakan dengan pria itu? Wanita berambut ungu bernama Ahluo menganggup dan berkata tanpa ekspresi, tidak apa-apa jika kita meremas. Dasyong, pergi dan beritahu dia. Saat mereka berbicara, mereka berjalan ke arah Jitiansing dan berdiri di depannya. Dasyong menganggup pada Jitiansing dan berkata dengan suara rendah teredam, Saudaraku, tidak ada lagi kursi di lobi. Bisakah kita duduk dan istirahat sebentar? Jitiansing melirik mereka dan menebak identitas pria dan wanita muda itu. Keduanya berusia sekitar 30 tahun, dan kekuatan mereka berada di tahap inti asal tingkat ke-7 atau ke-8. Selain itu, keduanya tampak lelah bepergian, jadi mereka pasti bergegas ke kota gunung putih dari suatu suku. Keduanya mungkin ada di sini untuk berpartisipasi dalam seleksi penjaga pribadi orang suci. Setelah Dasyong dan Ahluo duduk, mereka juga memesan dua toples anggur dan daging kering. Mereka makan dan minum untuk memulihkan kekuatan mereka. Jitiansing menyesap anggurnya tanpa ekspresi, tetapi perhatiannya terfokus pada iblis di meja terdekat saat dia mendengarkan diskusi mereka. Setan muda dengan janggut lebat mungkin sedang mabuk. Wajahnya memerah saat dia berbicara dengan keras, ku dengar kompetisi arena lima hari kemudian akan diadakan di alun-alun kota. Dikatakan bahwa Raja Iblis telah meminta Marsikal Iblis Barbar Surga untuk mengawasi pemilihan seleksi pengawal pribadi yang mulia. Pada hari kompetisi, dikatakan bahwa Heaven Barbaric Devil Marshall akan hadir secara pribadi untuk mengawasi kompetisi. Hehehe, Heaven Barbaric Devil Marshall adalah Devil Marshall ketiga dari klan kami. Namanya terkenal di Gurun Utara. Dikatakan bahwa Heaven Barbaric Devil Marshall lahir dengan penampilan heroik. Dia seperti reinkarnasi dewa kuno dengan empat sayap dan enam lengan. 1050. Mendengar kata-kata iblis muda itu, Jitiansing sedikit mengernyit, dan cahaya dingin melintas di matanya. Komandan iblis biadab surga, sebenarnya dia yang secara pribadi mengawasi arena kompetisi. Dia akrab dengan Heaven Barbaric Demonic Commander. Dia bahkan membencinya sampai ke inti. Ketika dia menikahi Yun Yao dan membawa Yun Yao kembali ke Middle State City, Heaven Barbaric Demonic Commander mengikuti Raja Iblis untuk menculik Yun Yao. Ketika dia memikirkan masa lalu, hatinya dipenuhi dengan kemarahan dan niat membunuh. Pada saat yang sama, dia mengkhawatirkan satu hal. Kekuatan Komandan Iblis Barbar Surga telah mencapai LV6 dari tahap pemurnian jiwa. Dia akrab denganku. Jika dia mengenali aura jiwa spiritualku selama kompetisi arena. Konsekuensinya tidak terbayangkan. Tepat ketika dia mengkhawatirkan masalah ini, seorang pemuda dari klan Iblis mengangkat gelasnya dan berkata sambil tersenyum, saya mendengar dari selentingan bahwa setidaknya ada 4 hingga 500 orang yang datang ke kota Gunung Putih untuk berpartisipasi dalam turnamen arena. Semua orang ingin menjadi pengawal pribadi yang mulia orang suci. Ada juga banyak orang yang datang untuk saintes. Mereka ingin melihat sekilas kecantikannya. Sayang sekali hanya 100 orang yang bisa melakukannya. Kebanyakan dari mereka akan tersingkir. Saya khawatir mereka tidak akan dapat melihat wanita suci selama sisa hidup mereka. Seorang pria muda dari klan Iblis di meja lain berbisik, dikatakan bahwa wanita suci bukanlah salah satu dari kita. Mereka yang pernah melihatnya mengatakan bahwa dia sangat jelek. Dia pendek dan kurus. Kulitnya putih menakutkan. Dia selalu mengenakan gaun putih dan menutupi wajahnya dengan jubah dan kerudung. Say, banyak orang tidak tahu tentang ini. Mereka mengira bunda suci itu sangat cantik sehingga mereka ingin melihat wajahnya. Betapa konyol dan menyedihkan. Meskipun suaranya tidak keras, semua orang di aula memiliki kekuatan rilem inti asal. Secara alami, mereka mendengarnya dengan jelas. Ji Tian Xing sedikit mengernyit. Cahaya aneh melintas di matanya. Dia lebih yakin dengan tebakannya. Kerumunan di sekitarnya juga mulai saling berbisik. Ya, saya juga pernah mendengar tentang ini. Saya tidak berharap begitu banyak orang untuk tidak mengetahuinya. Huh, kupikir Saint Lady akan menjadi kecantikan yang langka. Aku tidak menyangka dia begitu jelek. Ya Tuhan, saya lebih suka tidak mendengar berita ini. Anda telah menghancurkan fantasi indah saya. Kamu terlalu hina. Aneh. Karena saintes bukan subjek klan kita, mengapa kaisar iblis memberinya gelar saintes? Kurus, pendek, dan pucat. Wanita yang sangat jelek. Dia bahkan lebih buruk dari wanita paling biasa di klan kita. Bahkan wanita di sana 10 kali lebih cantik dari saintes, kan? Saat pemuda iblis berbicara, matanya mengamati aula dan akhirnya mendarat di Ahluo. Ada lusinan setan muda duduk di aula utama penginapan, tapi Ahluo adalah satu-satunya wanita. Iblis muda secara alami ingin membandingkannya. Seketika, semua orang menoleh untuk melihat Ahluo, mengukurnya dari ujung kepala sampai ujung kaki dan mengomentarinya. Wajah Ahluo langsung berubah dingin. Matanya berkilat marah saat dia menatap tajam ke arah pemuda iblis itu. Dipenuhi amarah, dia membanting meja dan berdiri. Melihat orang-orang saling berbisik, dia dengan marah memarahi, kalian sekelompok bajingan tercelah. Tak tahu malu dan menjijikkan. Terlepas dari status dan penampilan orang suci, dia masih orang suci yang diberikan oleh kaisar iblis. Beraninya ke bajingan mengkritiknya. Selain itu, orang suci menggunakan teknik rahasia setiap bulan untuk mengirim hujan musim semi orang suci ke semua suku, membantu ratusan juta orang kita untuk dilahirkan kembali dan menghilangkan rasa sakit mereka. Tahukah Anda betapa baik dan mulianya orang suci itu? Dia seperti reinkarnasi Dewi, penyelamat ratusan juta orang kita. Tetapi Anda sekelompok bajingan munafik dan menjijikkan, Anda telah menerima rahmat orang suci dan telah dibaptis oleh mata air suci, namun Anda masih mengkritiknya di belakang punggungnya. Apakah Anda punya rasa malu? Emosi ahluo berapi-api, dan nadanya penuh dengan kemarahan dan penghinaan yang benar. Kata-katanya seperti palu berat yang membuat semua orang di aula menjadi linglung. Semua orang menoleh dan menatapnya dengan bingung. Aula menjadi sunyi, begitu sunyi bahkan pin drop pun bisa terdengar. Setelah beberapa saat, semua orang sadar. Kebanyakan dari mereka tampak malu dan buru-buru menundukkan kepala untuk minum, tidak berani bicara lebih banyak. Seorang pemuda dari klan iblis berdiri dan berjalan menuju ahluo dengan seringai di wajahnya. Orang ini adalah orang yang mengatakan orang suci itu jelek. Dia berusia sekitar 30 tahun dan memiliki kekuatan di tingkat ke-9 tahap inti asal. Dia berjalan ke Jitiansing dan berdiri di sampingnya. Dia menatap ahluo dan mencibir. Gadis kecil, kami hanya mengobrol. Kenapa kamu begitu gelisah? Siapa saintes bagimu? Apa hubungannya dia denganmu? Banyak orang tahu bahwa orang suci itu jelek, dan semua orang membicarakannya, tetapi kaisar iblis tidak marah. Kami hanya mengobrol santai. Apa hak Anda untuk menghina kami di depan umum? Minta maaf padaku sekarang. Kalau tidak, saya tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada Anda. Aku akan membuatmu merangkak keluar dari sini. Saat dia berbicara, pemuda dari klan iblis itu mematahkan lehernya dan mengepalkan tinjunya. Seluruh tubuhnya melonjak karena amarah. Anda, ahluo sangat marah. Matanya terbakar amarah, dan dia secara naluriah ingin memukulnya. Big Bear, yang duduk di sebelahnya, berdiri dengan suosh dan berlari ke depannya dalam sekejap. Bajingan, kamu mencari kematian. Big Bear berteriak dengan marah. Dia mengayunkan tinjunya ke pemuda dari klan iblis dengan sekuat tenaga. Huh, Anda melebih-lebihkan diri sendiri. Pria muda dari klan iblis mendengus dengan jijik. Energi hitam pekat melonjak di tangannya saat dia mengepalkan tinjunya dan menghancurkannya ke arah Big Bear. Banyak paku tajam muncul dari tinjunya, dan jari-jarinya berubah menjadi cakar hitam yang tajam, dengan kuku hitam tumbuh darinya. Jelas, pemuda dari klan iblis ini berasal dari klan Asura. Dia yang terbaik dalam pertempuran jarak dekat dan memiliki kekuatan yang luar biasa. Ledakan. Tinju kedua orang itu saling bertabrakan dengan keras, dan suara teredam yang keras terdengar. Energi ledakan dan kekerasan menyebar ke segala arah. Ledakan energi menyapu, menghancurkan meja dan kursi di sekitarnya. Semua orang jatuh ke tanah. Semua orang bergegas berdiri dan dengan cepat mundur ke samping untuk menonton pertunjukan. Big Bear juga diterbangkan oleh pemuda dari klan Asura. Dia menabrak dinding, menciptakan lubang besar di dinding batu coklat tua. Potongan puing yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar. Saat Big Bear merangkak keluar dari puing-puing, dia sudah terengah-engah. Kedua lengannya patah dan tergantung lemas di sisi tubuhnya. Tinjunya penuh lubang dan mengeluarkan banyak darah. Ahluo berteriak dengan marah dan cemas. Dia juga melemparkan tinjunya ke pemuda dari klan Asura. Namun, pemuda dari klan Asura mencibir dengan nada menghina. Dia meledak dengan kekuatan yang lebih besar dan mengirim Ahluo terbang dengan pukulan. Celepuk. Ahluo menabrak dinding, membuat lubang besar di dalamnya. Dia jatuh di samping Big Bear dan memuntahkan darah. Terima kasih.